Intro Shalom Bapak Ibu dan semua saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus bertemu kembali dengan saya Pendeta Antoni Tarigan Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini saya ambil dari kitab Yaakobus pasal keempat ayat keempat belas Yaakobus pasal keempat ayat keempat belas dikatakan demikian Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap Saya ulangi Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan Lalu lenyap Sejauh inilah pembacaan firman Tuhan Tema yang kita mau renungkan hari ini adalah Hidup ini singkat Saya ulangi Hidup ini singkat Digambarkan di dalam ayat ini Hidup ini seperti uap Yang sebentar saja kelihatan Lalu lenyap Sedara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Selama lebih kurang tiga tahun Dunia ini Digoncang dengan satu virus Yang sangat mematikan Yaitu virus COVID-19 Kita pertama sekali mendengar dari berita Bahwa peristiwa COVID-19 ini bermula Di kota Wuhan Di negara Tiongkok Dan itu menjalar cepat ke seluruh dunia Dan pertama sekali kita dengar Ada di Indonesia Di daerah Depok Lalu kita dengar Dari berita-berita Bahwa ada orang meninggal Karena COVID-19 ini Seterusnya kita mendengar juga Dari cerita saudara kita Bahwa saudaranya Atau kenalannya Kita meninggal karena COVID-19 Seterusnya kita sendiri Melihat 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 Mendengar Saudara kita sendiri Dipanggil Tuhan Karena kena virus ini Dan mungkin juga orang-orang terdekat kita Bisa orang-orang terdekat kita Bisa orang-orang terdekat kita Bisa sanak saudara kita Adik kakak kita Yang kita kasihi Meninggal karena virus ini Dan ada pendeta kita Yang kita kasihi meninggal Meninggalkan jemaatnya Demikian juga pendeta Banyak kehilangan jemaatnya Terjadi kesedihan di mana-mana Di seluruh dunia ini Bahkan pernah saya baca satu berita Seorang pendeta Semangat sekali Untuk memulai kebaktian Ketika virus ini Sudah semakin meredak Dan dia bangun pagi-pagi Bersiap untuk memimpin ibadah Dan dia dengan gembira membuka Gedung gerejanya Dan mempersiapkan semuanya Tetapi begitu dia terkejut Sudara-sudara Karena jemaatnya tinggal sedikit Selama lebih kurang Tiga tahun virus ini Menyerang umat manusia Lebih dua per tiga Dari jemaatnya itu meninggal Betapa mengerikannya Betapa menyedihkannya Hati seorang pendeta Kehilangan jemaat Meninggal dan mereka Meninggal dan mereka Tidak bisa kunjungi Apa arti ini Apa arti ini semua Sudara Artinya bahwa Kita tidak bisa memprediksi Kapan kita meninggal dan terima kasih Bukan saja Bukan saja karena covid Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Sudara-sudara Tetapi prinsip yang kita pelajari hari ini adalah Hidup ini Sama seperti uap Yang sebentar saja kelihatan Lalu lenyal Seandainya umur kita hari ini Sudah 50 Atau 60 Seperti umur saya saat ini Saya masih ingat Masa-masa sekolah waktu SMA Dan sebagian nama-nama teman saya Waktu SMA Saya masih ingat Masih bisa membayangkan wajahnya Walaupun tidak semua saya bisa bayangkan Apalagi teman-teman semasa kuliah Tau sudara Sepertiga dari teman-teman itu Sudah menghadap Bapak di surga Itu menggambarkan bahwa Hidup ini singkat Sadarkah Bapak Ibu Sadarkah sodara-sodara Bahwa hidup kita ini seperti uap Yang sebentar saja kelihatan Lalu lenyap Kalau demikian bagaimana sikap kita Menurut Alkitab Ujung daripada kehidupan kita sebenarnya Bukanlah waktu kita berhenti Bukanlah kuburan menjadi tempat akhir Tetapi firman Tuhan berkata Karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini Sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal Agar setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Tuhan menjanjikan Memang benar hidup di dunia ini singkat Tetapi ada hidup yang kekal Yang dijanjikan oleh Allah Melalui firman Tuhan Bahwa kalau seseorang itu Percaya kepada Yesus Kristus yang diutus Bapak Dia tidak berhenti di dunia ini Tapi dia memiliki hidup yang kekal Selama-lamanya Selama-lamanya Jadi dalam hidup yang singkat di dunia ini Adalah kesempatan bagi sodara dan saya Untuk mendengarkan berita yang baik ini Bahwa ada kehidupan yang kekal Bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Bukan seratus tahun Bukan seribu tahun Bukan satu miliar tahun Tetapi selama-lamanya Kehidupan itu kita miliki Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus Sehingga hidup di dunia yang singkat ini Adalah kesempatanku Untuk sungguh-sungguh mempercayakan hidup saya kepada Kristus Dan menerima dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi Hari ini saya berkata kepada sodara-sodara Jangan sodara menganggap hidup ini masih lama Umurku masih muda Saya masih sehat Waktu ada orang Memberitakan Tuhan Yesus kepada sodara Dan sodara menganggapnya sepi Sodara menganggapnya hidup saya masih lama Tetapi begitu kita Sungguh-sungguh Menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita Maka kita memiliki kehidupan yang kekal itu Maukah sodara-sodara menerima Yesus Menjadi Tuhan dan Juru Selamat Inilah waktunya Karena hidup ini singkat Mari kita berdoa Bapak kami yang ada di surga Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Kalau kami sudah mendengar firman Tuhan bahwa hidup ini singkat Karena hidup ini singkat kami tidak tahu kapan kami dipanggil Tuhan Sewaktu kami masih hidup inilah kesempatan kami Untuk menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami Sehingga janji hidup kekal Menjadi bagian kami Menjadi milik kami Karena itu dijanjikan oleh firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Kalau sodara-sodara Ada pergumulan dan ingin didoakan Bisa menghubungi nomor HP saya 0853 7172 7140 Dan kalau sodara dapat berkat dari firman Tuhan ini Bagikalah kepada sodara-sodara kita yang lain Supaya mereka juga bisa diberkati Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Amin